Jadi biasanya barang kan mungkin tidak cukup untuk satu kontainer Mungkin ada yang memiliki cuma 5 kubik gitu Ada bahkan cuma 0, sekian kubik Apamanya pabrik A punya setengah kubik, pabrik B ada 5 kubik gitu Tentu itu bisa dikirim, apamanya ke tujuan yang sama ya Ke negara tujuan yang sama, apamanya ke Hamburg, ke Jerman gitu ya Kan tidak mungkin kita kirimkan hanya 5 kubik dalam satu kontainer Sementara kan kalau kontainer itu kan yang 20 itu bisa 29 kubik Yang 40 itu bisa 59 kubik Yang 40 high cube itu bisa 65 kubik Nah kalau kita hanya punya 5 kubik barang Terus kita masukkan di dalam satu kontainer Tentu itu jadi kosong ya, cuma 5 ya Jadi bagaimana manusia saatinya, yaitu dengan melaksanakan konsolidasi Jadi dari PTA, PTB, PTC nanti dimasukkan ke dalam satu kontainer Sehingga satu kontainer itu bisa penuh gitu Tapi tetap untuk tujuan yang sama ya Jadi barang-barang itu, LCL itu dikumpulkan sama-sama Nanti dimasuk di konsolidasi barang konsol Jadi banyak orang yang membuka konsol atau LCL konsol Tujuannya itu untuk bisa mengekspor dalam satu kontainer Tapi hati-hati juga, kadang-kadang kita buka konsol Ternyata umpamanya yang datang barang itu enggak sampai Umpamanya untuk 40 kan, kontainer yang panjang itu yang 40 Itu kan muat 59 kubik sampai 60 kubik gitu Satu-satunya kita cuma punya dapat barang 10 kubik minggu ini gitu kan Nah, kalau hanya 10 kubik tentu nanti kan kita bayar ke pelayaran Itu tetap satu kontainer kan Ocean freightnya itu tetap satu kontainer Mau 5 kubik, mau 10 kubik, mau 50 kubik Kita ke pelayaran tetap bayarnya sama Karena kita borong kepada pelayaran itu satu kontainer Jadi kalau isinya cuma 10 kubik ya kita rugi gitu Karena harga LCL tentu berbeda dengan harga FCL ya LCL nanti kita tagih umpamanya kepada shipper itu per kubik, per CBM Ke hambok taruhlah umpamanya 60 dolar per CBM gitu ya Sementara rate ke sana bisa mungkin untuk 40 itu bisa sampai 1.920 dolar Jadi itu namanya konsolidasi Kalau di partai kan ada konsolidasi Mpamanya DPC dipanggil DPD dipanggil Dikumpulkan di satu tempat Maksudnya biar bisa satu suara gitu ya Nah, kalau barang itu dikumpulkan dalam satu kontainer Dan setahu saya keuntungan LCL itu sangat jauh lebih tinggi dibandingkan dengan FCL Karena LCL itu nanti dari PTA Maksudnya dia cuma punya 0,2 kubik Maksudnya barangnya Biasanya itu kita tagih minimum Minimum bisa minimum 2 kubik ya Walaupun dia punya 0,2 Tapi kita tagih minimum 2 kubik Ada yang minimum 3 kubik Baik itu ocean freight-nya Baik itu biaya gudang Atau CFS charge-nya dan lain-lain Kita ambil minimum Sementara kita bayar ke peleparan itu Ke pelayaran itu satu kontainer Nah, itu keuntungan Untuk mengerjakan LCL Ribet sih ribet ya Karena saya bertahun-tahun mengerjakan dengan konsol gini Ribetnya kadang-kadang gini Kita udah tarik kontainer gitu 1,40 Customer udah janji gitu Bapaknya kita total-total dari semua customer Bapaknya ada 10 customer Totalnya udah ada 55 kubik kan Nah, kita tarik kontainer 40 Eh, pada hari H pas closing Ternyata ada barang yang di-reject Di-reject di pabrik gitu Mungkin masalah kualiti Ada barang yang belum ready Belum siap Ada barang yang belum siap Atau Entah keterlambatan Material dan lain-lain Jadi tidak siap gitu Tidak siap Barangnya sehingga Nanti kita tunggu-tunggu di gudang Ya, ternyata barang Kadang-kadang yang volumenya gede Malah nggak nyampe gitu loh Waktu kita tanya Kenapa nggak nyampe Waduh, maaf, barangnya nggak ready Macem-macem lah alasannya ya Ada kadang-kadang Oh, maaf, ini nggak lolos QC Quality control kan ada barang itu kan Ada yang kontrol kualitinya gitu kan Kalau quality control itu Cek barangnya ternyata jelek itu Tidak sesuai dengan kualitas yang diminta Itu di-reject Ditolak, tidak bisa di-export Nah, kadang-kadang gitu Kita udah tari 40 Ya, barang masuk cuma 20 kubik Jadi rugi gitu kan Nah, men siasatinya Kadang-kadang kita jangan tari kontainer dulu Sampai barang masuk semua Jadi, tapi dengan syarat Bahwa kita kasih tahu kepada shipper Closing barang Atau closing dokumen Di gudang itu kita kasih deadline-nya Biasanya kan kapal berangkat hari Senin ya Hari Senin Kita closing kapal itu bisa hari Sabtu Hari Sabtu jam 20 malam Kita buat aja closingnya itu Hari Jumat jam 5 sore Jadi kalau barang jam 5 sore Belum masuk gudang Belum diterima Udah ditinggal aja Istilahnya seperti itu Sehingga kita tahu Berapa barang yang udah sampai di gudang Berapa total CBM-nya Total kubik Kasih-nya gitu kan Pokoknya ah, ternyata cuma 25 kubik Tentu kita gak usah tarik 40 ya Kontainer yang 40 Kita tarik kontainer yang 20 Seperti itu Tapi kalau barang udah masuk Ada 55 kubik Ambil yang 40 gitu Tapi ternyata barang masuk Mungkin 64 kubik Ambil yang 40 high cube Jadi jangan Ditarik dulu kontainer Tata-tata barang belum masuk Risikonya itu Udah ditarik kontainer Eh barangnya gak masuk-masuk Dengan segala macam alasan Sehingga kita rugi Karena harus bayar ke pelayaran Apalagi ke evergreen Kita bayar full kontainer Sementara barang gak masuk semua Kami kadang-kadang istilahnya Kalau cuma dikit barang Waduh kasihan itu kontainer Bisa main bola dalamnya gitu Saking Sedikit isinya gitu ya Itu Tapi kalau full sebenernya itu Sangat profitable Sangat menguntungkan Karena tadi Kadang-kadang Cuma satu kubik Tapi kita Tagih minimal Kayak kita kirim barang kan Lewat kurir kan begitu Ini barang kita Cuma 200 Apa namanya 200 gram Tapi Itu ada minimum Kurir itu Dianggap aja itu Setengah kilo 500 gram gitu Padahal barang kita 100 gram Ditagi juga 500 gram Minimal Setengah kilo Barang kita 400 gram Ditagi juga sama gitu Jadi harga pengiriman Entah 100 gram 200 gram 300 gram 400 gram Sampai 500 gram itu Pengirimannya sama gitu Itu karena ada Minimum Harga minimum Kita kan kadang-kadang Ada harga minimum Di konsol kargo juga Seperti itu Ada Harga minimum Untuk ocean freight Harga minimum Untuk TFS chart Dan juga yang lain-lainnya Kalau dokumen fee Biasanya tidak ada minimum Tapi Per dokumen Per dokumen Jadi BL fee itu Maksudnya 10 dolar Per BL Per dokumen Jadi tidak ada Itu yang dimaksud dengan Kargo konsolidasi Pengertian konsolidasi Proses pengumpulan Beberapa barang Dari beberapa Sipper Di sini jelas Beberapa Sipper Untuk Beberapa Konsaini Yang dikemas Dalam Satu Satuan unit Yang dilakukan oleh Pihak ketiga Biasanya Yang bisa Membuat konsolidasi Itu Hanya Freight for water Hanya Freight for water Jadi Si pabrik Mumpamanya ada Satu grup pabrik Dia punya perusahaan Tiga gitu ya Pabrik A Pabrik B Pabrik C Ya Katanya Pabrik A Punya barang Ke Jerman Pabrik B Punya barang Ke Jerman Pabrik C Punya barang Ke Jerman Ya Jadi Pabrik A Pabrik B Pabrik C Itu gak boleh Mereka sendiri Yang ngumpulin gitu Masuk di konsol Mumpamanya Di pabrik A Dari pabrik B Dikirim pabrik B Dari pabrik C Dikirim pabrik A Gak boleh itu Ada regulasinya ya Tidak boleh Yang boleh Konsol itu Adalah Dari Freight for water Atau perusahaan logistik Karena mereka Sudah punya izin Dari biaya cukai Jadi nanti Si A Si B Dan si C Mengirimkan barang Ke Pabrik Eh sorry Ke freight for water Mengirimkan barang Ke freight for water Kemudian Nanti di konsol Ini contohnya ini ya Kalau kita lihat Di gambar ini kan Dari tracking A Kirim ke Konsolidasi B C D Karena Ini di konsolidasi Di gudang konsolidasi Pemiliknya itu kan Freight for water Disitu biasanya sudah ada Orang biaya cukai Berkantor Di konsolidasi Kalaupun tidak ada berkantor Entah di mana dia Tapi disitu ada kantornya Jadi dia yang memeriksa Barang itu nanti Tidak boleh Asal main masuk aja Gitu ya Jadi empat-empatnya Ini siper A Siper itu adalah Eksportir ya Siper istilahnya ini Siper itu Maksudnya disitu Eksportir Ini siper Ada yang bilang Eksportir Ada yang bilang Siper Ada yang bilang Seller Tapi kalau di Below Lading Di DL Itu selalu ditulis Siper Siper Pengirim Pengapal Siper kan kapal Jadi siapa sipernya Empat-empatnya PT Adi Perkasa Empat-empatnya Contohnya seperti itu Nanti dibuat BLnya Seperti ini Siper A Atau siper 1 Siper 2 Siper 3 Siper 4 Dikatakan disini Small Seatmen Jadi ini Berapa kubik Disini Berapa kubik Disini Terus Nanti dikirim ke Gudangnya Si itu Si fret for water Ini gudangnya Fret for water Dikumpul disini Itu disebutkan Konsol kargo Setelah itu Nanti bisa Dimasukkan Kedalam kontainer Satu kontainer Tadi tujuannya Sama-sama Semua ke Jerman Baru masukkan Kedalam kontainer Atau ke kapal Setelah Baru dikirim Large economical Seatmen out Jadi Dia Kecil-kecil Small shipment Dari 1 2 3 4 5 Dan seterusnya Masukkan ke gudang Nanti semua Dibongkar disini Habis itu Dimuat Di konsol Dalam satu kontainer Baru dikapalkan Jadi Tidak mungkin Maksudnya kita punya Cuma 2 kubik 2 keranjang Eh Cuma 2 keranjang Semua kan pengiriman Lewat laut Harus lewat kontainer Kecuali Brick bug Atau barang curah Tapi secara umum General cargo Itu menggunakan Kontainer Ya Nanti ini Itu yang disebut dengan Konsol Konsolidasi Ini namanya LCL Sihman LCL LCL itu Kepanjangnya Less container load Setelah LCL Dikumpulkan Menjadi FCL Jadi full dia FCL Jadi satu kontainer Namun Di dalam kontainer Ini tentu Ada barangnya Si A Si B Atau yang Fabrik A Fabrik B Fabrik Z ini satu-satu Jadi satu kontainer Dikirimkan Ya Saya harapkan Paham ya Nanti Untuk beberapa Consignee Beberapa Consignee itu Kan ada Shipper Ada Consignee Consignee itu Pembeli Bayer Ya Pembeli Consignee Jadi DBL itu Ada nanti Di atas Namanya Shipper Terus Apa pembelinya Di dalam Below Flading Bisa juga Umpamanya Ini Pengirimnya 4 1 2 3 4 Bisa 4 Shipper Terus Satu Consignee Bisa Umpamanya Adidas Adidas Itu kan Kalau di Jerman Ada Adidas Di Jerman Penerima Barang Tapi Di sini Bisa Fabriknya Ada 4 Nah Kalau Sama-sama Pengirimannya Ke Satu Consignee Satu Adidas Itu Tapi Di sini Fabriknya Adidas Itu kan Gak Satu Di Indonesia Itu Banyak Ada 28 Saya Dulu Jadi Masuk Dari 1 2 3 4 Tapi Untuk Satu Container Itu Satu Consignee Itu Disebut LCL Tadi kan Dari Beberapa Shipper Sebut LCL FCL Istilahnya Karena Dia jadi Full Container Karena Tadi Consignee Atau Pembelinya Satu Tapi Shippernya Banyak Itu Namanya LCL FCL Tapi Bisa Juga Shippernya 1 2 2 3 4 Pembelinya Juga Disini Bisa 1 2 Tapi Sama-sama Di Jerman Ada Pembeli Adidas Adidas Jerman Pengiriman Kepada Ribok Pengiriman Kepada Mungkin Philips Mungkin Juga Pada Yang lain Jadi Bisa Shipper 4 Bisa Pembeli 4 Sesalah Shippernya Bisa 10 Pembelinya Bisa Berapa Lebih dari Satu Itu Disebut Dengan LCL LCL Karena Banyak Bukan Banyak Lebih dari Satu Tapi Kalau Satu Dia LCL Itu Pengertiannya Beberapa Shipper Atau Beberapa Consignee Paham Gak Ada Yang Kerjain Konsol Gak Disini Ada Yang Pegang Konsol Gak Konsol Kargo Paham Gak Tadi Kalau Benjemin Kali Tahu Sini Benjemin Kan Dekerja Kan Belum Ada Yang Kerja Di Export LCL Konsol Oke Kita Lanjut Jadi Pengertiannya Itu Jadi Di Gudang Konsolidasi Ini Konsolidasi Ini Disini Disini Ada Rambia Cukai Jadi Ini Punya Izin Untuk Melakukan Konsolidasi Jadi Tidak Boleh Di Pabrik A Kita Konsolidasi Terus Ini Dikirim Ke A Ini Dikirim Ke A Ini Gak Boleh Itu Gak Ada Izin Di Pabrik Itu Gak Ada Biasanya Izin Di Pabrik Pabrik Itu Punya Pabrik Sendiri Mungkin Juga Bisa Seperti Itu Kemudian Ini Secara Luasnya Lagi Disini Ini Tadi Pabrik Si Per Si Per Satu Kan Ada Si Per Satu Ini Si Per Satu Eksportir Satu Ada Si Per Dua Ada Si Per Tiga Ini Di Bagaimana Prosesnya Dia Punya Barang Dikit Dia Punya Barang Dikit Terus Masuk Dikit Dikit Tentu Karena Dikit Kan Gak Terlalu Full Kemudian Cargo Are Stored In Agents CFS Maksud Tadi Agent Bisa Fret Forwarder Fret Forwarder To be Shipped Out To Consided By FCL Jadi Dikumpulkan Dulu Dari Sini Tadi Dikumpulkan Masuk Ke Gudang Fret Forwarder Atau Consolidator Masuk Sini Kemudian Agent To Pickup Cargo Per PO Number Enload Into Container Ini Gudang Di Pintu Gudang Nanti Barang Ini Tentu Tadi Setelah Dikirim Ke Gudang Masuk Terus Dikeluarkan Masukkan Ke Container Di Stuffing Atau Dimuat Loading Tentu Berasalkan Tadi Biasanya Hampir Satu Tujuan Satu Tujuan Tadi Ke Jerman Bisa Ke Long Beach Atau Ke Amerika Bisa Ke Mexico Punya Konsol Tapi Jarang Yang Paling Banyak Konsol Itu Ke Asia Ada Yang Ke China Ada Yang Ke Jepang Ada Yang Ke Hong Kong Malaysia Singapura Ada Juga Sih Ke Jarang Kalau Latin Amerika Kita Konsol Dengan Orang Lain Jadi Dimasukkan Barang Dimuat Tentu Berdasarkan Berapa Kubik Kalau Dia Cuma Dikit Mungkin Di Kontainernya Kontainer Yang 20 Tapi Kalau Dia Banyak Bisa Kontainer 40 Jadi Biar Muat Tapi Kalau Banyak Banyak Bisa 10 Kontainer 10 X 40 Bisa Banyak Barangnya Konsolidasi Nah Setelah Dimuat Tentu Atomuat Ini Kan Ada Dokumen Dokumen Juga Ada PEB Butuhkan Packing List Commercial Envoy Ada NPE Macem-macem Sesuai Dengan Barangnya Nah Habis Itu Apa Disini Kata Container Transfer To CY Agents In Ini Contohnya Contohnya Ke CY CY Itu Container YAP Berarti Dikirim Ke Pelabuhan Gitu Loh Ke CY Tentu Ada Proses Custom Clearance Sampai Nanti Keluar Dia Persetujuan NPN Nomor Persetujuan Untuk Export Dari Bia Cukai Ini Nanti Ditarik Membutuhkan Trailer Satu Container Menuju Ke Kapal Tentu Biasanya Kalau Jakarta Ke TPP Tanjung Priuk Ke CY CY Itu Disini Ada CY CY Container YAP CY Itu Container YAP Lapangan Container Tentu Di Pelabuhan Di Prio Itu Tersusun Container Ada Yang Baru Dibongkar Ada Yang Baru Dikirim Ke Sarang Baru Baru Container Onboard Baru Dia Dimuat Ke Dalam Kapal Kapal Tentu Nanti Ke Kapal Ini Kan Banyak Tujuannya Satu Kapal Banyak Kan Tujuan Yang Ke Eropa Gitu Kan Bisa Singgah Di Singapur Singgah Di Rotterdam Singgah Di Hamburg Singgah Di Southampton Singgah Di Unwog Singgah Di Bremenhaven Macem Macem Pokoknya Europe Mainport Itulah Ada Pelabuhan Utama Di Europe Masuk Kesini Tentu Sudah Masuk Sebagai FCL Sebagai Container Tadi Disini Katakan Sebagai CFS Dikirim Sebagai FCL FCL Full FCL Full Container Load Kalau CFS Artinya Container Freight Station CFS Dengan LCL Hampir Sama CFS Dengan LCL FCL Itu FCL Berarti Kalau sudah Penuh Satu Container Dicoba Dengan Full Container Load Setelah Dimuat Di Kapal Container Onboard And Ship To Destination On On Berarti Masuk Atas Kapal Board Itu Kapal Sepertinya Kayak Vessel Setelah Sampai Ditaruh Di Jerman Di Hamburg Kapalnya Nanti Kan Turun Dari Kapal Lagi Turunkan Dari Kapal Ke Ya Tadi Ke CY Lagi Container Yard Tapi Container Yard Ditujuan Masuk Ke Diturunkan Lagi Di Unloading Dikeluarkan Dibongkar Baru Nanti Ditarik Lagi Sama Si Ini Terserah Bagaimana Termnya Tentu Ini Pembeli Disini Dibilang Consigne Ini Singkatan Sebenarnya Singkatan Dari Consigne Tadi Ada Ditulis Consigne Fargo N Shipstore Consigne Tapi Disingkat Ada O Consigne Tulisannya Consigne Turun Dari Kapal Ada Proses Custom Clearance Pakai Pabianan Pemeriksaan BSU Kai Baru Contender Deliver To Consigne Or To Distribution Center Bisa Kepembelinya Tapi Bisa Juga Ke Gudang Distribution Center Atau Apa Namanya Distribution Tempat Distribusi Barang Distribution Center By Agent Overseas Oleh Agent Tapi Terserah Bagi Siapa Bisa Ajal Bukan Lewat Agent Tapi Langsung Consigne Yang Urus Bisa Bisa Juga Agent Sifred Forward Waktu Handel Disini Atau Disini Dia Juga Punya Agent Di Luar Negeri Dia Yang Urus Dia Yang Urus Custom Clearance Dia Juga Yang Urus Pengeluaran Barang Atau Pickup Atau Tracking Dari Pelabuhan Di Hamburg Ini Di Hamburg Sampai Ke Gudang Atau Ke Consigne Atau Ke Toko Bisa Ke Toko Kalau Barang Pindahan Tentu Ke Rumah Ke Rumah Siapa Yang Pindah Ada Mahasiswa Pindah Ke Jerman Kirim Barang Dari Sini Tentu Tidak Ke Gudang Lagi Tapi Langsung Ke Rumah Atau Ke Apartemen Seperti Itu Jadi Ini Proses Secara Umum Memang Kalau Melihatnya Seperti Mudah Tidak Semudah Yang Teorinya Banyak Sekali Di Persoalan Banyak Disini Problema Banyak Yang Harus Dihubungi Jangan Sampai Dikirim Kontainer Ke Pelabuhan Tentunya Kapal Udah Berangkat Jadi Harus Tahu Kapan Closing Kapal Kapan Closing Di Gudang Itu Harus Jelas Bukan Hanya Closing Barang Tapi Termasuk Juga Closing Dokumen Disini Terus Dokumennya Harus Lengkap Sehingga Nanti Ketika Mengurus Kepabeanan Disini Di Orijin Di Indonesia Bisa Lancar Jangan Sampai Barang Ini Ternyata Barang Terlarang Ada Narakoba Ada Barang Yang Dilarang Pemerintah Disini Juga Kalau Dokumennya Tidak Beres Sampai Di Jerman Itu Juga Bisa Jadi Masalah Ternyata Barang Dengan Dokumen Beda Dibilang Di Barang Handphone Contohnya Di Dokumennya Laptop Seperti itu Macam-macam Karena Kalau Gitu Nanti Dianggap Sebagai Penyeludupan Ini Proses Untuk Operasi Konsolidasi Dalam Logistik Operasional Kalau Sudah Paham Ini Sebenarnya FCL Lebih mudah LCL Yang Agak Susah Mengerjakan Kalau FCL Banyak Dikerjakan Sama Sisi Persendiri Tapi Kalau LCL Ini Sudah Pasti Hampir 80% Itu Di tangannya Shifrate Forwarder Jangan Sampai Ditarik Kontainer Ternyata Ditarik 20 Isinya 28 Kubik Datang Barang Tata 40 Kubik Tidak Muat Berarti Kontainer Dikembalikan Mengembalikan Kontainer Dengan Trailer Itu Bayar Tidak Gratis Atau Sebaliknya Kita Ambil Kontainer 20 Kita Ambil Barangnya Cuma 29 Kubik Ternyata Ada Barangnya Yang Salah Ukur Barangnya 32 Kubik Tidak Muat Di 20 Tidak Muat Kalau Dipaksa Ditekan Itu Bisa Merusak Barang Jadi Tidak Mau Harus Dikembalikan Yang 20 Nanti Diganti Dengan Yang 40 Seperti Itu Ada Pertanyaan Kek Ngerti Ngerti Nggak Ya Ya Itu Prosesnya Oke Kemudian Ini Secara Teorinya Tadi Saya Ucapkan Juga Di Pelabuhan Muat CFS Muat Barang Dikumpulkan Tadi Dikumpulkan Atau Dikonsolidasikan Di CFS CFS Ini Istilah Dari Gudang Juga Bisa Untuk Disortir Hati-hati Di Gudang Itu Jangan Sampai Kecampur Dengan Barang Orang Gitu Ya Tadi Ada Lima Ada Lima Pabrik Yang Ngirim Barang Ke Gudang Lima Lima Nya Kayak Adidas Itu Itu Packing Hampir Sama Semua Gitu Mirip Packing Satu Tujuan Bangkok Itu Itu Sama Packing Dengan Tujuan Vietnam Gitu Kan Atau Dengan Tujuan Ke Tokyo Sama Gitu Maksudnya Ukurannya Sama Warnanya Sama Gitu Kan Bisa Ketukar Kan Bisa Ketukar Gitu Aturan Dikirim Ke Bangkok Bisa Salah Dikirim Ke Vietnam Gitu Aturan Dikirim Ke Vietnam Bisa Dikirim Ke Tokyo Jadi Makanya Perlu Disortir Disini Disortir Disortir Tujuannya Agar Sama-sama Tidak Salah Tidak Ketukar Bahkan Di dalam Kargo Di karton Bisa Ada marking Tulisannya Ditulis PO Nomor Berapa PO Karena Katanya Kalau Orang Tau Barangnya Adidas Kadang-kadang Dicuri Karena Tau Di Sepatu Bagus Jadi Kadang-kadang Dicuri Jadi Tidak Ditulis PO Nomor Berapa Terus Nanti Tujuannya Kemana Vietnam Nah Waktu Kami Di Gudang Itu Waktu Kami Di Gudang Karena Kami Bikin Satu Gudang Hanya Untuk Adidas Jadi Satu Gudang Itu Kita Udah Buat Barang Masuk Raking Kita Tanya Ini Tujuannya Kemana Vietnam Nah Di Vietnam Itu Kita Bikin Blok A12 Disitu Khusus Vietnam Jadi Kardus Kita Tempel Warna Merah Merah Semua Biar Tidak Ketukar Di Sebelahnya Mungkin Tujuannya Ke Bangkok Kita Bikin Tadi Ke Vietnam Kita Bikin Seperti Stickernya Merah Yang Bangkok Kita Bukan Sticker Hijau Nanti Ada Tujuan Ke Tokyo Malaysia Ke Port Klang Kita Bikin Stickernya Warna Kuning Jadi Hanya Kita Lihat Warnanya Aja Kita Sudah Tahu Tujuannya Tujuannya Tadi Apa Biar Tidak Tidak Ketukar Bayangkan Kalau Ada Sampai Satu Kami Pernah Ketukar Kirim Barang Si Apa Si Yamaha 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 Itu Dia Booking Kami Dua Container Pendek 120 Eh 220 Satu Tujuannya Shanghai Satu Tujuannya Hongkong Yamaha Yamaha Musik Itu Ada Di Apa Daerah Industri Yang Di Pulau Gadung Yang Buat Piano 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 Itu Jadi Dikirim Diekspor Ada Satu Ke Shanghai Ada Satu Ke Hongkong Jadi Dipesan Dua Kontainer Dipesan Dua Kontainer Kita Kirim Dua Kontainer Ke Fabrik Yang Ada Di Daerah Industri Yang Di Pulau Gadung GX Apa JIP Apa Namanya Itu Sekarang S-JIP Atau Apalah Ternyata Mereka Ketuker Barang Kan Ada Dua Kontainer Tujuannya Shanghai Satu Lagi Tujuannya Hongkong Barang Aturan Ke Shanghai Dimasukkan Kontainer Yang Ke Hongkong Barang Yang Aturannya Ke Hongkong Dimasukkan Ke Kontainer Yang Tujuannya Shanghai Padahal Itu Kontainer Itu Dua Itu Bukan Dari Satu Pelayaran Tapi Berbeda Pelayaran Tentu Harganya Juga Berbeda Nah Kita Udah Kirim Itu Ke Pelabuhan Udah Sampai Di Pelabuhan Tanjung Priyuk Sudah Selesai Ke Pabearan Masuk Kedalam Eh Mereka Baru Ngeh Baru Tahu Ini Salah Ini Katanya Untung Kontainer Belum Masuk Kedalam Kapal Tapi Masih Di bawah Kita Bilang Kepelayaran Nomor Kontainer Tolong Di Tolong Ditahan Karena Ada Kesalahan Salah Barang Akhirnya Ditahan Di Pelabuhan Ada Dua Kontainer Ditahan Di Pelabuhan Dengan Segala Kesulitan Untuk Mengeluarkan Barang Itu Biasanya Kalau Masuk Ke Dalam Pelabuhan Itu Dianggap Sudah Sudah Ekspor Sudah Di Luar Negeri Itu Kalau Di Dalam Jadi Dianggap Ke Luar Negeri Jadi Kalau Kita Tarik Lagi Itu Kayak Ngimpor Barang Impor Ribet Waktu Itu Tapi Akhirnya Bisa Dikeluarkan Lagi Baru Mereka Ganti Isinya Jadi Hati-hati Makanya Tadi Saya Bilang Di Packing Atau Dikemasannya Kartonnya Itu Itu Dibuat Marking Dibuat Tujuan Vietnam Jadi Biar Nggak Ketukar Oke Nanti Kalau Habis Ini Waktunya Terbatas Cuma 45 Menit Nanti Kalau Habis Tolong Nanti Masuk Lagi Ke Link Yang Tadi Zoom Agar Kita Sambung Untuk Yang Kedua Jadi Hati-hati Mengerjakan Barang Jangan Sampai Ketukar Bisa Kita Bayangkan Ada 10 Container Datang Ke Fabric Yang Mana Containernya Ada 10 Yang Mana Buat Yang Mana Seperti Itu Itu Perlunya Ada Marking Di Dalam Terus Nanti Dilihat Juga Di Belgia Ada Yang Ke USA Ada Yang Meksiko Afrika Ada Yang Tadi Ke Shanghai Mungkin Ada Yang Hongkong Itu Harus Jelas Jelas Jangan Sampai Ketukar Bahayanya Kami Waktu Kirim Barang Si Bristoon Bannya Bristoon Itu Ada Bannya Traktor Yang Gede Banget Bannya Traktor Gede Banget Lebih Tinggi Dari Manusia Traktor Yang Gede Tapi Ada Juga Ban Bajai Jangan Sampai Ketukar Aturannya Ban Traktor Masukkan Ban Bajai Atau Aturannya Ban Bajai Masukkan Nah Itu Jadi Masalah Itu Perlu Pengetahuan Dan Kehatian Kadang-kadang Ada Orang Yang Sembarangan Mungkin Karena Malas Sudah Malam Sudah Lembur Sudah Ngantuk Salah Kirim Barang Bisa Menurut Pihak Penerima Di Pelabuhan Tujuan Distuffing Kedalam Peti Kemas Atau Container Dan Dikapalkan Tadi Dijelaskan Proses Konsolidasi Dapat Berlangsung Di CFS Atau Di Tempat Sejenis Dan Makan Ya Sama Tadi CFS Sama Di Cargo Consolidation Center Center CCC Jadi Tidak Bisa Di Fabric Kecuali Ada Tadi Dia Punya Forwarder Sendiri Dia Buka Izin Jadi Jarang Indonesia Jarang Kemudian Status Barang Dapat Dengan Banyak Pengirim Ke Satu Penerima Kalau Tadi Ada Shipper Contohnya Ini Kan Shipper Ada 1234 Kalau Cuma Satu Pembelinya Itu Disebut LCL FCL Atau CFS FCL LCL FCL Karena Pembelinya Disini Beberapa Shipper Tapi Pembelinya Satu Itu Disebut LCL FCL Pembelinya Tadi Dari Pabrik ABCD Terus Disini Pembelinya Adidas Adidas Di Jerman Itu Disebut LCL FCL Tapi Dapat Pula Dengan Banyak Pengirim Ke Banyak Penerima Shipper Banyak Tapi Penerimanya Juga Banyak Tentu Satu Tujuan Pembelinya Disini Dari Tadi Ada Empat Shipper Disana Ada Empat Pembeli Tapi Sama Sama Di Jerman Sama Sama Di Hamburg Ada Adidas Ada Reebok Ada Nike Dan Lain Lain Itu Disebut Dengan LCL LCL Kalau Tadi Hanya Pembelinya Satu Disebut LCL FCL Dampak Positif Konsolidasi Diantaranya Bagi Shipper Mendapatkan Tarif Rendah Kalau Dia Cuma Punya 10 Kubik Tarif 20 Kan Mahal Satu Kontainer Isinya Nanti Cuma Separuh Juga Tidak Ada Kalau Cuma 10 Kubik Karena Bisa Digabung Dengan Yang Lain Akhirnya Tarif Jadi Lebih Rendah Bagi Shipping Lain Tidak Perlu Menangani Barang LCL Belayaran Atau Carrier Seperti Mars Line Evergreen Apacloid One Express Dan Lain Dia Tidak Menangani LCL Lagi Tapi Yang Menangani LCL Itu Freight Forwarder Tapi Dia Udah Menangani LCL Karena Dia Hanya Release Container Nanti Udah Dikirim Ke Pelabuhan Udah Dalam Satu Container Jadi Udah Jadi LCL Saya Harap Gak Bingung Saya Harap Paham Mungkin Bahasanya Terlalu Forwarder Banget Mungkin Agak Membingungkan Bagi Forwarder Mendapatkan Selisif Freight Dari Jasa Konsolidasi Dari Forwarder Karena Tadi Dia Kan Akan Tagih Ke 5 Sipper Ini Kan 4 Sipper Ini Dia Akan Tagih Ke Sini 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 Dia Tagih Sini Tapi Dia Sebagai FCL Dia Bayar Ke Pelayaran FCL Nanti Perbedaan Penagihan Dari Sini Dengan FCL Itulah Yang Menjadi Keuntungan Dari Freight Forwarder Atau Konsolidasi Bagi Forwarder Mendapatkan Selisih Freight Bukan Hanya Freight Tapi CFS Chart Selisih BLV Dan lain Itu Menjadi Keuntungan Dan Itu Kalau Bisa Dikelola Dengan Baik Banyak Customernya Itu Sangat Profitable Sangat Meuntukkan Dampak Negatif Ketika Forwarder Masih Memiliki Empty Space Tadi Dia Tarik Forty Ternyata Dia Tarik Forty Ternyata Sementara Ya Tarik Forty Ternyata Bareng Yang Masuk Cuma 15 Kubik Ternyata